Intro Sahabat kece, pasangan ganda campuran peraih medali Mas Olimpiade Rio 2016, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, berkesempatan untuk kembali turun ke karpet hijau dalam sebuah laga eksibisi. Owi Butet, panggilan akrab mereka berhadapan dengan pasangan ganda putri Indonesia, Ripka Sugiyarto dan Siti Fadiasilva Ramadanti. Eksibisi ini digelar di Gor Nanggala, Cijantung, Jakarta Timur, pada Jumat 5 Agustus yang sebelum laga babak semifinal dimulai. Pertandingan hiburan ini menggunakan format 2x11 dengan durasi kurang lebih 30 menit. Laga berjalan seru, baik Owi Butet maupun Ripka Fadia, memberikan suguhan yang apik bagi pecinta bulu tanggis Indonesia yang menyaksikan secara langsung maupun dari layar kaca. Pertandingan akhirnya berakhir imbang satu sama, di mana Ripka Fadia memenangkan game pertama 12-10, lalu dibalas Owi Butet di game kedua 11-7. Bagi Owi dan Butet, eksebisi ini terasa cukup istimewa karena merupakan temu kangen usai keduanya pensiun beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, memang ada masa kangennya. Saya dari pensiun tahun 2019, belum pernah tampil lagi di eksebisi yang serius seperti ini sama Owi. Senang pastinya, tapi tadi ada kagot juga karena ada rules-rules baru yang kita tidak pernah alami. Contoh sekarang, mengambil shuttlecock harus sendiri di dispenser. Biasanya akan dikasih service charge. Kata Butet, sejujurnya, kalau saya walau saya sudah tidak main, tapi kalau sudah di lapangan bareng Cik Butet, mungkin terbawa ya. Jadi perasaan di lapangan itu masih kayak dulu. Ada sungkanya, ada seriusnya. Rasa itu, memang tidak bisa dibuang walau sudah pensiun. Senang juga, bisa main bareng lagi Cik Butet. Perasakan suasana pertandingan dan mengingat-ngingat lagi zaman dulu. Sambung Owi Bagi Owi Butet, Piala Presiden 2022, merupakan ajang yang tepat untuk mencari bibit-bibit muda penerus, dan mereka berharap ajang seperti ini diadakan secara rutin. Saya senang PBAC mengadakan Piala Presiden seperti ini, dan juga kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya nasional seperti ini. Karena disinilah awal mula junior-junior kita untuk berkembang dan juga untuk regenerasi. Sahut Owi. Harapannya semoga kejuaraan seperti ini terus ada, sehingga adik-adik junior kita di seluruh daerah punya kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka. Kejuaraan ini membuat mereka mempunyai motivasi dan tujuan, tidak hanya berlatih dan berlatih. Semoga adik-adik yang berjuang di sini menjunjung sportivitas, memberikan yang terbaik, dan kita juga dulu mulai dari level seperti ini, dan nantinya naik berjenja, masuk platenas, lalu berprestasi. Jelas Butet. Lain Owi Butet, lain pula Ripka Fadiyah, dua atlet ganda putri yang segera kembali reuni di ajang kejuaraan dunia 2022 ini, menjadikan laga eksibisi tadi sebagai latihan dan persiapan. Rasanya senang dan bangga bisa melawan Mas Owi dan Cik Butet, apalagi Cik Butet juga idola saya. Ini seperti mendapat lawan sparing yang bagus untuk bekal kita ke kejuaraan dunia nanti. Ujar Fadiyah, Kita memang sudah tidak berpasangan di beberapa waktu terakhir, tapi mungkin karena masih latihan bersama dan di luar juga dekat, jadi untuk persiapan tidak ada kendala. Komunikasi kita masih sangat baik dan sudah tahu mau main seperti apa, atau latihan seperti apa. Sudah sama-sama mengerti, kata Ripka. Terima kasih telah menonton!